Tanah Longsor Besar melanda sebuah desa di Provinsi Enga, Papua Nugini, Senin 27 Mei 2024. Mencana ini menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan orang lebih masih dinyatakan hilang. Menurut salah satu warga yang menjadi korban Longsor, menyebut jika Longsor terjadi sekitar pukul 3 dini hari, di mana para warga sedang tertidur lelap. Banyak warga tidak dapat menyelamatkan diri sehingga diprediksi masih banyak orang yang masih terkubur di bawah tanah. Terima kasih telah menonton! Tanah Longsor ini juga memulai kemarin dan mencari-kari juga banyak orang yang masih terkubur di bawah tanah. Tapi mereka berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir. Kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir. Tanah Longsor ini juga memutus akses jalan raya utama yang membuat akses bantuan menjadi terganggu. Hal ini membuat pemerintah dan tim penyelamat meminta bantuan PBB untuk menginformasikan mengenai situasi Papua Nugini saat ini. Hingga kini pemerintah masih berusaha untuk merelokasi warga ke kawasan yang lebih aman. Terima kasih telah menonton!